Oke adik-adikku sekalian setelah 2 minggu tidak upload dan kali ini bisa menyapa kalian lagi melalui video pembelajaran ini Rasanya sangat senang sekali Nah kali ini kita akan mencari ya pertanyaan dari soal ini mengenai skala Yaitu berapa skala yang akan digunakan Jika diketahui jarak sebenarnya kota A ke C itu 50 kg Kemudian jarak kota C ke F itu 200 kg Jadi kalau kita buat garis ya Dari kota A ke kota C itu jaraknya ada 50 km Kemudian katanya dari C ke F jaraknya adalah 200 km Kemudian jika William menggambar dari kota A ke F Berarti dari sini dari A ke F Melalui C dengan jarak 5 cm Jadi 5 cm ini adalah jarak pada gambarnya ya Atau jarak pada peta biasanya Jadi jarak pada petanya diketahui 5 cm yang ditanya berapa skala yang digunakan Nah untuk mencari skala Mungkin di buku adik-adik ini sudah ada ya rumusnya Yaitu dengan membagikan atau membandingkan antara jarak pada peta Dibandingkan dengan jarak sebenarnya Di sini sudah diketahui untuk jarak pada petanya yaitu 5 cm Jadi kita bisa tulis di atas 5 cm dibandingkan atau dibagi dengan jarak sebenarnya Karena yang digambar si William atau yang diketahui di sini adalah kota A ke F Berarti kalau kita lihat kota A ke F itu adalah 50 ditambah 200 Jadinya 200, 250 km Nah di sini perlu diperhatikan satuannya belum sama ya Yang di atas 5 cm, yang di bawah masih km Tapi kita tidak usah pusingkan itu dulu Yang penting sekarang kita sederhanakan dulu Cara menyederhanakannya gampang Kita langsung lihat angka yang paling kecil Mana yang paling kecil, 250 atau 5? Ya 5 lebih kecil ya Nah karena 5 itu lebih kecil Berarti yang di bawahnya kita bagi juga dengan 5 Jadi 250 dibagi 5 Kita tinggal bagi dengan pembagian pistol aja ya 250 dibagi 5 Kita bisa ambil 5 ya 5 x 5, 25 Ternyata langsung selesai Di sini sisa 0 naik ke atas Jadi hasilnya 50 5 dibagi 51 250 tadi dibagi 5 hasilnya adalah 50 Jadi kita dapat 1 cm berbanding dengan 50, 50 km Nah kalau misalnya nanti di soalnya itu diminta dalam cm Kita tinggal ubah aja yang km ini ke cm Untuk jarak km ke cm itu jaraknya adalah 5 ya Karena jaraknya 5 berarti kita tinggal tambahkan 0 nya sebanyak 5 Jadi kita bisa tulis 1 berbanding dengan 5 Tadi di sini udah ada 1 0 Kita tulis aja 1 Kemudian kita tambahkan 50 lagi Karena tadi jarak km ke cm itu adalah sebanyak 5 tingkat Jadi 1, 2, 3, 4, 5 Jadi dia 1 berbanding 5 juta cm Inilah skala yang digunakan si William Oke semoga bermanfaat ya Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton